Baik kita mulai bagaimana cara menginstall ribbon ini Ribbon-ribbon bawaan dari printer zebra ya Kita coba buka dulu Apa namanya Bukusan ribbon ini Nah disini terdiri dari dua roll Yang satu roll ada isinya Dan yang satunya lagi roll kosong Nah ini setelah kita buka tadi packingnya Disini ada yang ada isinya rollnya Kemudian yang kosong Yang ada isinya ini ada apa namanya nih Ada plaster ya lemnya Ini untuk menempelkan kesini gitu Seperti ini Jadi untuk cara pasangnya sendiri Ini apa namanya Kita lihat disini langsung Ada dua apa namanya Dua tempat rollnya Ini yang satu di atas yang satu di bawah Nah dimana yang di atas ini adalah Tempat roll Untuk yang ada isinya Sementara yang di bawah Itu untuk roll yang kosong gitu Jadi nanti Proses kerjanya dari roll yang kosong Yang kosong ini Nanti yang habis pakainya akan numpuk Di roll yang ini gitu Jadi Kita coba saja dulu pasangkan Ini sementara kita buka aja Nah disini Karena sudah satu set seperti ini gitu ya Ini tinggal dibuka aja Nah ini biarin dulu begini Intinya Hal yang perlu diperhatikan adalah Posisinya harus seperti ini Cara memasukkannya adalah Dengan cara satu Yang sebelah kanan Itu di Ditekan Nah ini tekan Sampai masuk Nanti ngejetek Ada ngunci ini Lepas Nah disini kan ada Lobang Yang ini apa Yang bolong Nah ini Dipaskan dengan yang Ada disininya Di dalam rollernya Kayak ini Ini kan Kosong Harus Ini nih Yang saya Jadi dia ngunci Nah seperti ini ya Nah ini sudah terkunci Dengan Roll yang ada di bawah Nah dari sini Kita geser Intinya Ambil yang Tadi Roll lem ini Di bawah Supaya bisa diambil Dari bawah sini Nah ini tarik Ya kan Nah sebentar Sebelum kita Itu kita pasangkan dulu Ini roll yang kosongnya Roll yang kosong Kita pasangkan sama Prosesnya Kita cari Ini tinggal didorong Terus ini dipaskan Dengan yang Ngeklik kuncinya Ini ada yang Nah ada bentalan ini Nah ini harus Harus klik sama ya Supaya nanti Kalau diputer Dia ngikut muter Ngunci Nah ini Yang kosongnya simpan disini Kemudian tadi Kita lihat ke bawah Ini ada label Yang ada lemnya nih Tinggal tarik aja Tarik Kita lepas Nah tarik disini ya Nah ini Terus aja Jangan Tinggal tempel Ke Yang atas Usahakan Antara ini Dengan ini Saatnya Nyimpennya itu Di Sejajar Seperti ini Nah nanti Cara kerjanya Saat roller Diputer Itu akan Yang di bawah ini Dia akan muter Ngegulung Nah ini Nah ini harus Sampai yang Warna birunya Habis dulu Bisa ditarik Nah Seperti ini aja Supaya digulung Ini ngegulung Ini ngegulung Karik aja Ini Keluar yang Warna Hitam Warna Nah ini kita Ketemu yang Warna hitam Warna hitam Nah ini Sudah sampai Ke yang Warna hitam Ini sebenarnya Dibiarkan saja Tadi Seperti ini Dia akan Ikut Saat Rolls-roll Kalibrasi Dia akan Menggulung Sendiri Gitu Nah mungkin Seperti itu Cara Pemasangannya Kemudian Untuk cara Buka Ini Kebalikan Tadi Kalau kita Sudah pasang Misalnya Mau ganti Lagi nanti Dengan yang Baru Dan rollernya Sudah terpasang Disini Itu tinggal Dibalik saja Prosesnya Nanti Yang penuh Disini Tinggal Didorong Ini 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 dikit Sama kuku Atau Kalau enggak Ada klip Pakai klip Juga bisa Supaya Ngedorong Pasang saja Ini Ini Didorong Didorong Dikit Kesini Intinya Ngebuka Kunci Nah Seperti ini Baru Diambil Gitu Ya Nah Ini Kan Untuk Ngambil Ininya Ngambil Rollernya Nah Gitu Ini Tinggal Diambil Sama Juga Yang Atas Seperti Itu Gitu Jadi Kita Coba Pasang Lagi Aja Yang Ini Mungkin Itu Cara Pengambil Ini Cara Masang Nya Juga Ini Harus Jangan Lupa Ini Harus Ngunci Mungkin Demikian Yang Seperti Biasa Ditutup Kemudian Ditrek Ini Sampai Ngegetrek Baru Dilakukan Kalibrasi Nah Mungkin Sampai Disitu Cara Pemasangan Ribbon Dan Sampai Bisa Dipakai Ya selamat menikmati